Terima kasih telah menonton. Gue lagi naksir sama tetangga baru di komplek gue. Dia anak orang kaya, rumahnya gede, dan bapak ibunya tinggal di luar kota. Pokoknya gue udah cari tau banyak lah soal dia. Tapi dia mungkin gak tau apa-apa soal gue. Soalnya kami belum kenalan. Sore mas. Sore. Mas, pembantu baru? Iya, pembantunya mbak Karin. Itu pegangnya dua tangan mas. Iya. Iya, makasih mas. Baru-baru ini, saya terpilih menjadi ketua asosiasi pembantu di komplek kami. Sebagai ketua yang bertanggung jawab, saya akan mengadakan uji kelayakan bagi pembantu yang baru masuk ke komplek kami. Apakah sesuai dengan standar kami yang tinggi ini? Udah lewat ya? Sampai kapan, Mik, lu mau ngeliatin dia terus? Udah seminggu nih. Masa lu mau kenalan juga? Action dong, men. Gini ya, Mik ya. Gue kasih tau ya, Mik ya. Cowok, kalau gak mau melakukan pendekatan sama sekali, gak bakal bisa dapetin apa-apa. Gue sih niatnya hari ini mau kenalan sama dia, Dov. Gue udah nyalepin ini segala. Kalau di film-film kan, biasanya kalau tetangga baru suka minjem gula sama garam. Nah ini gue yang dateng kesana duluan minjemin dia. Good idea. Oh iya, mau gue temenin gak? Lo lupa, terakhir kali lo nemenin gue kenalan sama cewek jadinya kayak gimana. Permisi, boleh kenalan? Oh iya, sebenarnya dari tadi gue juga udah ngeliat kesana terus. Iya, sampe kedap-kedip segala kan. Gue suka banget sama temen lo, ganteng, laki banget, kenalin dong. Tuh kan, nanti jadi kayak gitu lagi. Oh my god, bener, Mik. Lagian lu sih juga waktu itu dananya kayak banci. Makanya gue keliatan maco deh. I'm really sorry, Mik. But I promise, gue gak bakal gitu lagi. Gue gak percaya gue. Gini, Mik, gini, gini. Gue tau caranya, biar tetangga baru kita bakal suka sama lu. Gue bakal bikin lu keliatan maco dengan gue yang berpura-pura ngondek. Halo, tetangga baru ya? Pasti belum punya gula sama garam. Ehm, gak punya sih. Tapi makasih ya. Boleh kita berkenalan? Miko. Karin. Dovi! Ehm, ini mas Budi, pembantu gue. Mari, mas. Mari, mas. Mari, C-Y-in. Cin, bukan C-Y-in. Cin. Cin. Mana gue tau, Mik. Oke, jujur. Gue gak ngerti gimana caranya jadi banci yang baik. Eh, kita liat rumah Yei dong. Boleh, boleh. Masuk aja yuk. Wow, rumah Yei gede banget. Eh, padahal mau minum apa? Gue mau minum kopi hitam yang paling pahit. Yang biasa diminum sama cowok-cowok maco. Ada kopi yang paling pink gak? Siang, mas pembantu baru. Siang, mas. Saya Anca. Budi. Saya ketua perkumpulan pembantu di sini. Sebagai pembantu baru, mas harus ikut uji kelayakan yang saya bikin. Ujian apa ya? Diisi dulu, mas formulirah. Yuk, diminum kopinya. Ih, Karin. Cangkirnya unyu banget. Enggak. Makasih. Kenapa, Mi? Kepahitan ya? Enggak kok. Maksudnya gini doang, pahit. Oh, yaudah. Terusin aja. Ini formulirnya, mas. Oke, sudah siap, mas Budi? Siap, apa ya? Pertanyaan pertama. Berapa suhu yang pas agar jemuran kering dengan sempurna? Jawab cepat. 30 dikit terjat. Betul. Coba contohkan teknik menyapu yang baik. Mas Budi memakai teknik keliling berputar dari Swedia. Bagus. Sekarang, coba peragakan memeras kain pel sampai tetes air terakhir. Ada film apa aja? Banyak sih. Banyak sih. Ada drama Korea ga deh? C.Y. IN. CIN. CIN? Ada the raid ga? Film action gitu. Kayak hidup gue yang penuh action. Oh, kayaknya ada deh. Sorry bentar ya Mik, sampe kapan kita mau disini? Jadi banci pukul banget mulut gue Bentar ya Dov, mulut gue juga gak enak Abis minum kopi itu Mau cuci dulu? Terus terus, kamu udah punya cowok? Duh ma Aku tuh udah trauma sama yang namanya cowok Mama lupa ya sama mantan aku yang so jantan itu Ya maco sih Tapi masa suka ngasarin aku Aku tuh ma Maunya cowok yang halus dan perasa Biar bisa jadi temen cewekku juga ma Gue salah, gue ternyata gak boleh jadi maco Gue harus jadi banci Iya ma, dadah Ngapain Mik? Eh Cin, eh lagi nyari WC Buat nyuci mulut eh yang tadi abis minum kopi pahit banget Eh kan sukanya kopi yang rasanya unyu-unyu gitu Saya periksa dulu Ini baru dibersihkan 2 jam 24 menit yang lalu, betul? Iya Sejauh ini saya menilai Budi sebagai pembantu yang berkualitas Tapi masih ada ujian terakhir Pembersihan sampah ekstrim Gue gak ngerti kenapa si Miko jadi kebanci-bancian Kalau kayak gini, Miko bisa kehilangan si Karin Saatnya untuk lebih banci daripada ini Demi Miko Gue harus lebih banci lagi Demi Karin Ih, kok Iko Uwais? Ganteng banget deh Ih apaan sih? Jasina lebih ganteng Jot Aslim Aku punya loh di kamarku posternya Jot Aslim Terus tiap sebelum bobo Aku liat posternya Aku bilang Bang Jo, aku bobo dulu ya Terus posternya aku cium Mas Budi, Mas Budi Sini bentar deh Kenapa Mbak Karin? Iya, Mas Budi Mereka Ih, Mas Budi Ganteng banget deh Enggak, Budi itu lebih daripada ganteng Budi itu rupawan Aku yang suka sama Budi Aku suka sama Budi Aku sayang sama Budi Aku mau nikahin Budi Stop, 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 stop Kalian mending pulang deh Oke Mas Budi Aku mati, Mam Budi Matikan, Mam Masih ramas Budi Masih ramas Bud Sambut, sambut, sambut Masih ramas Bud Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.